Tim kita, tim kita sudah datang ke pahpera ini, ayo dah, ayo, 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 kajar apa, ayo, kajar ayo. Hitung cepat atau quick count dan survei pasca pemilihan atau exit poll. Metode ini sudah dilakukan dalam beberapa pemilu. Bagaimana perbedaan cara kerja dua metode itu? Jadi, hitung cepat adalah menghitung persentase hasil pemilu di sejumlah tempat pemungutan suara secara acak lewat metode statistik. Sedangkan survei pasca pemilihan alias exit poll dilakukan untuk melihat gambaran perilaku pemilih, antara lain kecenderungan arah pilihan dan alasan memilih pasangan calon tertentu. Yang disebut exit poll itu artinya opini atau jajak pendapat setelah seseorang nyoblos di TPS. Nah, yang ditanya itu, Bapak, Ibu, tadi itu nyoblos A atau B? Pemirsa Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD berterima kasih kepada pemilih di luar negeri yang sudah berpartisipasi dan memberikan amanah untuk pasangan Capres dan Cawapres yang dipilih sesuai hati nurani. Direktur Eksekutif Komunikasi Informasi dan Jubir TPN, Tommy Arianto, mengatakan berdasarkan perhitungan exit poll, Ganjar Mahfud unggul sangat telak di beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat. Ganjar Mahfud mendapat 56 persen suara di Australia, 54 persen suara di Hong Kong, 56 persen suara di Eropa, 72 persen suara di Amerika Selatan, 40 persen suara di Amerika Serikat, dan 63 persen suara di Timur Leste. TPN Ganjar Mahfud akan terus menjaga dan mengawal bersama suara dan hasil pemilihan ini agar aman serta benar-benar sesuai dengan aspirasi yang telah diberikan para pemilih. Hong Kong, jadi ini hasil sementara di Hong Kong. Mau tahu pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud yang menang di Hong Kong, ini hasil sementara. Di Amerika Selatan, di Amerika Selatan, siapa pemenangnya? Ganjar Mahfud! Tepuk tangan semuanya. Jadi, Ganjar Mahfud ternyata dicintai oleh masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, Amerika Selatan. Termasuk yang di Eropa. Pemenangnya siapa? Ganjar Mahfud! Tepuk tangan sekali lagi untuk Ganjar Mahfud. Nah, berikutnya adalah yang di Timur Leste. Pemenangnya juga Ganjar Mahfud. Tepuk tangan untuk Ganjar Mahfud. Yoblos Pak Ganjar. Oke ya. Yoblos Pak Ganjar karena misi-misi dan rencana dari Ganjar dan Pak Mahfud. Sangat bagus. Itu KTP Takti. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan juga apa yang harus kita teruskan. Dan juga toleransi yang sangat bagus di Indonesia sampai sekarang ini. Oke ya. Mudah-mudahan program ini benar-benar dijalankan sebagai amanat rakyat di Indonesia. Abang mendukung paslon yang mana, Bang? Paslon yang tidak. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Jadi harapannya apa, Bang? Untuk di Belgia, Ganjar Mahfud menang. Harapan di Belgia mudah-mudahan di Belgia. Harap menang, pasti menang. Dari Belgia, Ganjar Mahfud menang. Ganjar Mahfud menang. Harap menang. Saya tadi pilih Cak Pres nomor tiga. Harapan saya melupakan Ganjar Mahfud terpilih sebagai Presiden Indonesia 2004-2009. Melaksanakan PIS-MISI yang sudah dipaparkan sekarang. Dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945-2009 itu harapan saya. Halo, nama saya Iri Erdiana. Saya sudah memilih, saya memilih nomor tiga. Harapan saya untuk pendidikan gratis, kesehatan, lebih bagus untuk masyarakat. Halo, saya Sofana Suarno. Baru selesai melaksanakan pencoblosan. Dalam acara Pilpres 2024 di kota Reisweg, Belanda, saya mencoblos Ganjar Mahfud karena saya yakin Ganjar Mahfud pasti menang. Saya sebenarnya dari Pambut dan saya prosedur di PT ASM Pambut. Rasa saya memilih nomor tiga adalah karena visi-visinya yang sangat dibercoigen saya untuk memilih dia. Dan saya merasa bahwa itu adalah pilihan yang paling tepat untuk masa depan Indonesia sebagai negara yang akan menjadi negara maju di tahun 2028. Saya namanya Pari Ambarisak, punya blos nomor tiga. Ganjar Mahfud. Nama saya Jonas Sibarani. Saya memilih yang blos-blos saja nomor tiga. Harapan saya sih semoga Pak Ganjar bisa menjadi presiden yang amanah dan bertanggung jawab akan jabatannya serta bisa memanjukan Indonesia menjadi negara yang lebih bermartabar kelajutan. Coblos Pak Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Satu putaran. Hah? Kok itu sayang? Mana lihat-lihat? Sampai jumpa di video selanjutnya.